Warga yang melintas di jalan veteran tepatnya di depan terminal Bojonegoro selasa pagi dibuat heboh dengan aksi yang dilakukan salah seorang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dalam video amatir, terlihat orang dengan gangguan jiwa tersebut berkeliaran di jalan raya veteran sambil membawa sebatang bambu di tangannya. Bahkan salah satu pengendara yang melintas sempat terkena pukul dan mengenai kepalanya. Beruntung pengendara yang dipukul tidak terjatuh dari sepeda motor sebab pukulan dari ODGJ tersebut mengenai helm. Aksi yang dilakukan oleh ODGJ ini membuat warga resah dan tak berani mengamankannya lantaran takut jika menjadi korban amukan ODGJ tersebut. Huda, salah seorang warga mengaku jika orang dengan gangguan jiwa itu menyerang sejumlah pengendara yang melintas. Bahkan tiga pengendara yang melintas tak segan mendapatkan bogem kayu yang dibawa olehnya sehingga mengakibatkan motor rusak. Yang saya tahu tiga orang, tapi sebelum saya sudah ada lagi. Itu di Kertawi orang mana mas? Tidak tahu. Itu posisi tadi berada di mana? Di jalan veteran depan ini. Terminal. Enggak, kalau anak kecil tadi motornya yang kena. Sama, ibu tak kenanya saya kurang tidak begitu ini ya. Tidak begitu apa, lihat. Yang jelas dia kena gitu aja. Orang tahu ya. Mendapatkan laporan dari masyarakat, pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan ODGJ tersebut agar tidak meresahkan dan membahayakan warga. Galusti Adi, Pojonegoro, Sakti TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!